Tolong sampaikan ke doleng Kita gak akan minta maaf Kalau emang doleng dan anak-anak kalian mau menyelesaikan semuanya Kalian yang datang ke kita dan minta maaf Backup co! Bisa, bisa Cot Cot Bisa-bisa, Udo! Oh, list juga? Oh, enggak aman, Udo! Nona Eh, kok tau, Om? Ya, tahulah Apa kabar? Baik Baik? Ya, baik Kerja apa sekarang? Kerja sekarang udah enggak kerja Terus? Udah... Ini siapa dulu nih, Om siapa nih? Dudung? Ya, bos Apa kabar, bos? Baik-baik Tau enggak kenapa kita bawa kau kesini? Tau-tau Apa coba? Ya, mungkin bos pikir aku informasi bos kesebar ke anak-anak motor dan aku sekarang di motor HP radio udah diambil belum? Belum ini masih ada Oke, aku dapat kabar dari salah satu anakku yang sempat waktu itu di culik dan disitu ada kata-kata bilang kalau salah satu anak motor itu yang menculik itu tanya ke kamu Apa benar? Enggak pernah, bos Mereka cuma bilang mereka lagi ngeklis sama anak motor dan itu aku enggak pernah buka informasi ke mereka anak motor apa anak pengkolan itu siapa aja Aku kemarin sempat ngajak Mbak Paca ngobrol tapi Mbak Paca nggak mau ngobrol Bisa ngerokok nggak bos Kenapa? Bisa ngerokok nggak Boleh Jumbo mana Jumbo? Gimana Mbak? Enggak Tonton ketika gue Mbak Paca Tengga Kenal-kenal Osteruhan Yahus Sehingga nanya radio ini gila kenal-kenal terus nada akhirnya kaya, gua denger forum semangkil semangkilan dulu lah ya gue langsung asumsi jelas lu udah nyebarin nama-nama gede-gede termasuk gua aku kalau soal nyebarin aku enggak pernah nyebarin terus pernah sama sekali buka informasi tongkrongan pun aku enggak pernah sama sekali aku mau ngajak Bapak Cang ngobrol tapi Bapak Cang enggak mau ketemu aku enggak tahu kenapa aku ajak ngobrol terakhir cuman abang aku givari Hai ngobrol apa kau sama deh ya ngobrol biasa aja aku bilang semuanya ke dia Hai terus soalan aku yang denger di radio tanya soal nonon itu apa tanggapanmu ada di mana apa nonon gimana bos yaitu tanya tuh aku sama mereka mereka enggak pernah panggil aku nona maupun nonon Hai panggil aku disana ya Poi biasa aja yang mereka tahu aku adalah Poi oke dan mereka pun enggak pernah nanya-nanya tentang informasi anak pengkolan ke aku dan aku pun enggak pernah bilang ke mereka informasi tentang anak pengkolan bener-bener enggak pernah Hai gimana aku bisa percaya makau Hai serta sekarang anak-anakku yang notabene hanya sebuah relasi aja anak-anak motor bisa tahu Hai kalau itu aku nggak tahu kini ada beberapa yang bisa tahu mereka hai 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 oke itu sebuah kecurigaan kedua kalau ngebahasi pacar nggak mau waktu diajak ketemu sama kau baca udah mau datang ke lokasi itu tapi di luar anak-anak motor lalu lalang Hai ya naluri wanita pasti takutlah diapa-apain serta dia tahu kalau sekarang kau di anak motor Hai kau tahu enggak anak-anakmu atau pengen ketemu sama masih paca tapi anak-anakmu malah lantang-lantung di luar tempat itu nggak tahu nggak tahu aku nggak tahu kalau itu halnya aku SMA sama bapak Cah pengen ketemu sama bapak Cahak nggak bilang ke mereka kemarin ada yang lihat katanya sip si nona ini ngeradio ngeradio waktu mau ketemu siapa tuh gimana jelasin gua sama ada gua lagi di atas parkiran bapak Cahak ngobong terus ada orang yang kampung radio-radio ngeradio 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 Hai ya aku radio selainnya aku radio kayak keluarga Oh ya kau ngeradio kenapa mau mancing terus ya radio aja selain keluarga gitu kalau untuk informasi aku nggak pernah selain keluarga sebelum menit 25 menit kemudian terus mereka pada datang satu motor terus habis itu anak kita ada yang keluar kena sama kalian gimana kita nggak curiga pasti ah itu bukan aku SMS sama Mbak Paca aku SMS sama Mbak Paca belum terjadi yang halal kayak gini aku SMS ke Mbak Paca ya kan aku aku ngajak-ngajak ketemu Mbak Paca karena aku pengen ngobrol gitu karena cuman Bapak Cah doang yang bisa aku ajak ngobrol ya bener ya Mbak yang gua pas ngajak itu pun di kedai tapi sebelum itu sebelum itu bos sebelum keramaian itu terjadi sebelum ticil bikin ulah lu ngeradio sebelum Bapak Cah SMS enggak maksud aku sebelum hari itu sebelum hari itu kejadiannya enggak gua pengen nanya lu pas ngeradio itu pas Bapak Cahod SMS sebelumnya 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 ngeradio maksudnya gimana lu kan tadi gua bilang gua tanya lu SMA di SNS Bapak Cah sebelumnya apa sesudahnya belum radio itu di radio aku lagi mau rampok mereka lagi mau rampok gua bilang duluan aja aku lagi mau ketemu orang gitu tapi lu ngeradio-radio sebelumnya sesudahnya itu poin sebelum-sebelum sebelumnya ngeradio ngeradio sebelum-sebelum SMS semua bapak Cah sebelumnya bapak Cah lu radio-radio iya Bapak Cah ngomong di radio gua makanya cukup pedagang keparkiran keparkiran paling atas gua buka HP lung radio-radio terus sesudah Bapak Cah SMS lu nggak usah ngelak lupin jebak lu tadi sebelum sesudahnya lu ngomong sebelum ya kan tadi iya sebelum memang sebelum sesudahnya radio-radio 10 menit-menit temen lu udah datang kemudiannya anak-anak gua keculik tiga orang kalau sesang itu aku nggak tahu mereka datang karena di radio udah rampok udah pindah radio lah udah tapi buktinya ada perampokan enggak Hai perampokan tapi agak lama pas udah agak malem banget itu perampokan bang besar ingat banget itu lama banget itunya tidaknya anak kita ketangkap waktu kapan sebelum perampokan dua jam kemudian sebelumnya dua jam sebelumnya itu udah udah belum-belum terjadi perampokan perampokan pokoknya jam setengah satu waktu internasional dua jam sesudah tiga anak kita diculik anak kita diculik waktu paca mau nyamperin sih ah ya Hai pas anak-anak kita tiga orang mau keluar ini dia bilang mau perampokan ganti radio itu dua jam sudahnya lu nggak usah bohong Hai ngapain aku bohong akhirnya perampokannya terjadi kapan boy nggak jadi mereka nggak jadi perempokan kenapa nggak jadi aku waktu itu di kedai sama doling Hai mau ketemu bapak paca kan itu Hai iya betul dan paca bilang itu orang lalu lalang di depan kedai itu anak-anak motor Hai aku nggak tahu kenapa mereka lalu lalang nggak mungkin nggak tahu itu kau satu radio nggak mungkin kan kau nggak tahu dan setelah itu anak kita diculik kan Prit bener atau gimana Hai abis itu anak kita diculik kan iya diculik anak kita dua orang Hai itu abis lu 15 menit sebenernya gua ngelihat temen gua di Jakarta tuh gua ngelihat sempurnya Hai aneh banget kan lu ngomong gimana orang nggak tahu ya masa anak-anak kalian nyulik tapi kau yang ada di radio itu enggak tahu sebab dan akibatnya Hai udah tahu mau ngobrol baik-baik kulitkan kapan sih kau jelasin cerit Hai julikan ya kapan ya setelah itu setelah lu ngeradio ngeradio Hai itu udah udah-udah hari apa udah-udah udah galang udah iya hari apa-hari apa enggak poin yang gue tanya itu bukan hari apa-hari apanya posisinya dulu di sana buat enggak tahu hari apa-hari apanya soalnya soalnya aku ada yang keluar radio disitu buku keluar radio karena gue ngobrol lama sama abang aku terus enggak jadi nah makanya aku SMS simpapacang mau ketemu keluar radio disitu aku ketemu Natan disitu kan aku jadi nama Natan coba-coba-coba lu dengerin kata-kata gua semua bos gua lu dengerin lu jawabnya dengan on point gausah bahas-bahas abang lu enggak usah bahas-bahas pacar lu gua mau tanya lu jawaban-jawaban lu yang gua tanya bukan lu lu yang ngejelasin gue yang tanya lu apa lu keluar poin dari tadi gue lihat gue nanya lu ngeradio tuh radio apa bisa-bisanya temen-temen lu tuh datang-datang habis itu lalu lalang-lalang itu posisinya kita lagi-lagi pada di kedai lu nggak usah bohong pasti situ pada anak-anak pakai anak-anak lu pada pakai baju-baju hitam kan Hai yaitu tuh kita benar hitam Iya anak-anak kita itu udah bisa jelasin apa kondisi yang ada di jalanan gitu loh kita bahwa kamu disini mau mempertanyakan maksudnya seperti itu tuh apa yang awalnya tadi aku tanya kenapa yang awalnya si jibo dan julak yang notabene ya itu bener-bener relasi gitu loh Hai yang nggak pernah kelihatan di jalan dan anak motor bisa tahu gitu Hai dan sekarang problematikanya Hai yang biasanya nongkrong dulu deket sama kita itu cuma kau Hai ya Hai itu satu kita curiga makau dan yang kedua kaca cerita itu kayak ke aku kayak gitu Hai sebenernya aku emosi juga sama paca kenapa enggak didatengin orang itu tempat aman Oh ya dia bilang Hai siapa tuh Hai beli polisi ya Hai beli polisi ya Hai obrol di atas kayak gede normal-nya Hai siapa hari polisi ya jangan ya cuma juga dari aja yaitu yang kedua si paca mau datangin kau dan orang satu temen aku ada yang lihat kau ngeradio ngeradio setelah kau ngeradio ngeradio enggak lama itu ada motor lalu lalang dan itu pakai baju anak motor aja-baju hitam itu yang bikin kita bingung dan setelah itu ada anak kita yang diculik Hai mana-mana motor aku di kedai bukan aku sendiri doang ada anak-anak mereka ada si doling juga di situ Hai ngapain aku buka-buka informasi ketemu membapaknya bener-bener mau ngobrol mau bilang yang sesungguhnya gitu Nah engkau bilang mau ngobrol kan kau enggak tahu dia op di siapa tahu kan orang berpikiran untuk Oke kita tarik paca habis kita culik ya kita nggak ada yang tahu kan tujuan kau disitu ngapain orang kalau emang mau baik-baik ngobrol ya menurut aku anak-anak motor kenapa harus lalu lalang di depan kedai biar ada anak-anak kita yang datang kesana terus kita culik kalian culik gitu dengan gampang kalau soal mereka disitu aku enggak tahu bahwa soalnya beda radio beda radio atau atau waradu tadi beda beda radio yang awal tuh keluar radio kalau kalau yang awal itu bener-bener keluar radio gara-gara enggak karena aku mau ngobrol karena aku enggak jadi tidak ngobrol-ngobrol Hai keluar ganti radio berperampokan Hai potangkep tadi omongan lo kayak gitu salah Hai kan yang awal mereka mau rampok yang lain pada pindah radio terus nggak jadi aku keluar radio raga jadi aku keluar radio masuk radio lagi pada bilang pindah radio yang lagi keluar-keluar itu jalan-jalan lagi pindah radio Oke waktu kita habis ini kita bawa kau ke sini ini adalah menurut aku ini ancaman terakhir buat kau kalau sampai kita nanti next kita punya sesuatu itu dan itu menjurusnya ke kau ya kamu tahu lakon konsekuensinya aku udah bilang sama kau aku bakal ngelakuin apa ke kau dan lain sebagainya aku cuma kasih tahu itu aja dan yang terakhir Cibo kemarin ngobrol sama Doleng dia pengen ngakhirin semuanya dengan cara Ticil dan Zaza datang untuk minta maaf Hai dan masalah clear dan dia juga bak dan anak-anak kalian bakal minta maaf ke kita dan kita disini tolong sampaikan ke Doleng kita nggak akan minta maaf kalau emang Doleng dan anak-anak kalian mau menyelesaikan semuanya kalian yang datang ke kita dan minta maaf semua clear aja anak-anak kita tadi dikepalain dah ya Doleng minta semua ini diselesaikan dengan baik-baik ya oke kalau emang itu mau Doleng Hai dia yang minta maaf bukan Ticil dan Zaza yang minta maaf aku cuma mau kau kasih tahu ke Doleng kalau emang ini semua mau selesai kalau Doleng dan anak-anak udah capek dengan keadaan sekarang bukan minta Ticil dan Zaza untuk minta maaf Hai tapi kalian yang minta maaf semua masalah selesai dan gua yakin Ticil dan Zaza Hai Ega ngomongan gua nggak akan rusuhin atau culik kepala kalian satu-satu Hai udah ngerti Hai Oke gue cabut dulu salam ke Doleng ini kagak bisa naik mobil gua ada yang ini deh enggak cowok ada yang kesantet di dalam mobil yuk yuk ya 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 coba ke tolkanan aja bareng-bareng aja yuk turun tunggu di toal lantai bawah ya yang udah keluar ya ikutin mobil ya santai santai hai 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 ngabut kasih Masih ada Masih ini Ada heli juga Baju kita nyaru gak sih sama polisi Rame banget gak? Mereka kira-kira ada berapa orang Aku melihatnya satu motor dua orang Sama satu heli Satu motor dua orang Oke sabar dulu Rapetin motor kalian ya Motor polisnya dimana? Di belakang kita Oke sabar Rapetin motornya Oke Waktu dia deket tanyain Kenapa masih ikutin pak? Terbalik ya Halo kenapa masih ikutin pak? Kenapa masih ikutin? Tenang pak tenang pak Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa pak? Masalah pribadi Masalah pribadi Dia juga aman Dia juga aman Dia kenangan tuh pak Dia ada yang lupa gak? Dia ada yang lupa gak pak? Terluka kan dari dia pak Ngobrol orang Satu aja Katanya tetap bersalah Kita masuknya nyandre Katanya nyandre Kita nyandre Nyandre Oke Suspeknya mengaku Korbannya mengaku seperti itu pak Oke Lihat Sandre Lihat kan tadi Ada gak dia Ngerasa tertekan Oke bapak sekarang kita ke kampel aja pak Minta keterangan Bagaimana pak? Hei Saya gak salah Yang motor berdua mundur dah Mereka Polisi bilang mau dibawa paksa atau secara baik-baik Bos 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 Pak apa ya? Bos Pak apa ya? Bos Silahkan ke kantor polisi pak Kantor peset pak Apa? Bawa guest gue Mending lu bawa sniper dah bos Tunggu 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 Terangan Terangan Bunggannya bergerada Ayo Bisa 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 Aduh Bingung nih gue Gimana Kalian mau bentrok aja Bebas Bebas Cuman Lab gimana Cuman Lab gimana Rapatin Rapetin 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 Boleh Polisinya Ada pake sniper Gakada 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 mana-mana kemarin bilang katanya polisnya rame lagi yang tadi bilang rame banget mau ke umumnya my lab kayaknya nggak bisa nggak bisa nggak bisa main cicil jalanan duduk paling bener mau di mau di open dimana nih kemana nih tol kanan paling kanan yuk ayo jangkar 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 kabar itu ada dua mobil ada tiga mobil ya turun 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 yang di mobil turun rame banget gimana ya lu mental kuat nggak kuat 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 yaudah ayo polisi yang di max dulu baru yang pelantas ya Pak jangan bala tabrak Pak ayo 1 2 3 abisun abisin turun sabuk ya ada yang on foot ada yang on foot cabut 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 jangan ada yang on foot jangan ada yang on foot bantai nih on on foot 2 bantai on bantai on ada yang on foot bos santai cabut dulu cabut 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 down 1 itu bos ingat palmer banyak pecah dua banyak pecah dua banyak pecah tiga yang kanan yang kanan cabut udah udah nabrak tarik dulu ya tarik dulu ya tarik dulu tarik dulu ya tarik belakang down 1 down 2 polantas polantas yuk ingat polantas ayo let's go tembak 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 ayo tarik tarik kena ban depan 1 udah sisa dua lagi sisa dua lagi sisa dua lagi nih real real weh jangan nabrak nabrak awas awas tuh 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 satu lagi satu lagi satu lagi ayo kena badan aku ini ini pecah semua udah pecah semua kecet mabrak tia enak Backup cok Don tiga Don Don tiga Tertar gua Gua skaret Dari ke lagi Babar Dimana lagi Depan gua kanan Depan-depan persis Depan pok Depan pok Mana mana Ayo Depan 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 pok Dekat Capul Monyet Mana monyet Bawa lo boleh Temen kita ada binder Mobil mana Mobil kita mana Ada mobil Mobil itu di atas di atas di atas sini lo turun ayo turun let's go sini ayo turun ininya di jembatan di jembatan Hai Hai aku aku ya ya hai air punya perman nggak nyetet perbanyet perbanyet ini sini sini aduh kantong berapa kantong berapa kantong 94 942 oke thank you thank you ayo ayo kita bareng aja motor bareng aja ya bareng aja udah ala parmel parmel udah kan cuma itu dong kan satu ya kita duduknya satu doang ya satu doang bos iya 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 cabut-cabut cabut-cabut uff iya 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 k